Intro Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Shalom dan salam sehat untuk kita semua Firman kehidupan bagi kita pada akhir pekan ini Tertulis dalam Injil Markus 5 ayat 19 Yesus tidak memperkenankannya Tetapi ia berkata kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka Segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu Dan bagaimana ia mengasihani engkau Tema firman kehidupan kita Kasih Yesus yang tiada tara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Alkisah ada seorang yang berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit Dia berteriak-teriak sambil memukuli dirinya dengan batu Tingkah seperti ini terjadi karena dia kerasukan roh jahat Tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya Dan kalaupun diikat dengan rantai Pasti diputuskan Dia begitu kuat karena roh jahat yang ada di dalam tubuhnya disebut legion Artinya banyak Itulah yang menyebabkan orang tersebut berkeliaran di pekuburan Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak Siang dan malam layaknya seorang yang gila Jadi setiap kali dirantai dengan mudahnya rantai itu Rantai yang membelenggunya langsung diputuskan Mungkin keadaannya waktu itu sangat menakutkan Atau membuat orang menjadi sangat takut Namun ketika ia melihat Yesus dari jauh Dia berlari mendapatkan Yesus dan bermohon Jangan siksa aku Surulah kami pindah ke dalam babi-babi itu Biarkanlah kami memasuki babi-babi itu Yang sulit diterima akal di ayat 13 Dikatakan Yesus mengabulkan permohonan mereka Atau bisa juga lahir sebuah statement untuk membangun diri kita Permohonan roh jahat saja dikabulkan Yesus Permohonan saya tentu akan dikabulkannya juga Dengan demikian kita orang-orang percaya Tidak akan berhenti untuk melayangkan permohonan kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Kembali kepada orang yang kerasukan roh jahat tadi Ia telah mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus Lalu orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu Memohon kepada Yesus Supaya ia diperkenankan Menyertai dia Dalam artian Pergi bersama-sama dengan Yesus Namun dalam firman kehidupan kita Tuhan Yesus tidak memperkenankannya Orang yang mendapat belas kasih dari Yesus Bermohon untuk mengikutinya Tetapi Yesus menolaknya Pertanyaannya mengapa? Apakah orang tersebut tidak layak untuk menjadi murid Yesus? Ternyata bukan Yesus memiliki rencana yang lain Yang jauh lebih penting dari menyertai Yesus Iaitu menjadi saksi Tuhan Yesus Untuk serumahnya Dan untuk sekampungnya Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah Kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu Kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka Segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu Dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau Apa yang dilakukan Yesus kepadanya Tentu sudah jelas bagi kita Yakni Memerintahkan roh jahat legion Dari tubuhnya Namun bagaimana Yesus menunjukkan Kasihnya kepada orang yang kerasukan itu Iaitu Mengorbankan Dua ribu ekor babi Demi keselamatan hidupnya Dan karena itu pula Penjaga-penjaga babi Dan masyarakat sekitar Mendesak Yesus Agar ia meninggalkan daerah mereka itu Begitu berharganya Kesembuhan Dan juga keselamatan orang Yang menderita dalam hidupnya Demikian Pengajaran yang bisa saya lihat Dari firman kehidupan kita hari ini Dan juga betapa berharganya Siapapun di mata Tuhan Yang membutuhkan keselamatan hidup Hal kedua yang bisa kita lihat Dari firman kehidupan ini adalah Keterpanggilan orang-orang Yang sudah menerima belas kasih Yesus Untuk bersaksi Memberitakan Perbuatan besar Yesus Di dalam hidupnya Demikian juga dengan kita semua Belas kasih Allah Harus kita respon Dengan sebuah kesaksian yang nyata Agar semakin banyak orang Yang merasakan Belas kasih Yesus Di dalam kehidupannya Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Besok kita akan mengadakan Pesta Gotilon Hal baik apa Yang dapat kita buat Menjadi sebuah kesaksian hidup Bahwa Tuhan Memelihara hidup kita Mari kita berlomba-lomba Memberikan Persembahan yang terbaik Dan Berpengaruh besar Untuk peningkatan pelayanan Dan penatalayanan Gereja kita Khususnya GPP Mente Mari kita jadikan Gereja kita menjadi Sebuah gereja Yang berkesaksian Dari paduan suaranya Dan juga Dari hidup Yang mau berbagi Dan peduli Kepada gereja Dan jemaat Atau bahkan Anggota masyarakat Yang membutuhkan Belas kasih Tuhan Melalui gereja kita Demikianlah firman kehidupan kita Selamat berakhir pekan Tetap semangat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk belas kasihmu Untuk firman kehidupan Pada hari ini Yang mengingatkan kami Agar senantiasa Menghidupi firmanmu Dan boleh menjadi sebuah Kesaksian Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Berkati kami Dalam perjalanan kehidupan kami Sepanjang hari ini Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan dengarlah permohonan kami Amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai kamu Amin Hari ulang tahun ke-69 Dan Gopesta Gotilon Sudah di depan mata Ini Nang Bagaimana ya kita sebagai Parhalado dan jemaat Mensyukuri karunia itu Ya kita harus bersyukur ya Atas semua yang Tuhan berikan Kepada kita Banyak sekali berkat Yang bisa kita terima Kita alami Kita rasakan dalam gereja ini Jemaat semakin bertumbuh Dan juga semakin banyak ya Dan seiring dengan berkat yang kita terima Ada juga tantangan dan pergumulan Tapi walaupun ada pergumulan dan tantangan Kita meyakini Tuhan kita Yesus Kristus Menjaga Melindungi Memelihara Dan menyelamatkan kita Dari semua tantangan dan pergumulan itu Dan karena itu kita harus bersyukur Kita harus memberikan dengan sepenuh hati kita Apa yang kita bisa syukuri 69 tahun loh Dan kita juga akan bersyukur dengan Pemeliharaan Tuhan bagi kita Melalui Pesta Gotilon Ya harus kita lakukan Siap siap Semakin bertambah jumlah warga jemaat Tentu semakin membutuhkan ruang ibadah Yang lebih memadai lagi dan lebih nyaman Maka peremajaan beberapa fasilitas gereja kita Juga sangat dibutuhkan Kemudian Menjaga lingkungan gereja ini Juga sangat penting Dan juga Menjaga hubungan yang baik Dengan warga di sekitar gereja ini Saya pikir juga harus terus kita bangun dengan baik Sehingga Persadaran kita juga dengan warga sekitar itu Terus terjalin dengan baik Pelayanan di gereja kita ini Sudah semakin bertumbuh dan berkembang Baik seksi lansia, ama, parupuan, dan seksi lainnya Ya itu membutuhkan suatu energi yang cukup Bagi pelayanan di tengah-tengah gereja Dan kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai gereja HKBP Menteng yang disebut sebagai gereja bernyanyi, singing church Seolah minggu, remaja dan pemuda adalah generasi penerus gereja Maka Penatua, pendeta, amang, dan inang Seluruh jemaat Berpartisipasi menopang Generasi penerus Agar bertumbuh Bertanggung jawab dan kritis Di dalam pelayanan Dan juga di dalam ajaran Kristen Di ajaran gereja HKBP Memang masih banyak yang perlu kita benahi di gereja tercinta kita ini Segala sesuatu seperti berkurangnya jemaat Perlu kita tanggapi dengan memberikan pelayanan yang lebih baik Agar jemaat dapat terus berasa bertumbuh imannya di gereja yang kita cintai ini Ya itu betul sekali Gereja yaitu kita Kita semua anggota jemaat dan juga Parhalado Harus bersama-sama menumbuhkan semangat dari jemaat untuk terus bertumbuh di dalam iman Dan tentu sekali bagaimana kita gereja dengan seluruh pelayanan yang ada Mengingatkan jemaat Adanya kerinduan untuk bertumbuh itu Harus disertai dengan semangat yang mau bersyukur Mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan Karena Tuhan sudah menyertai kita Melindungi kita Memelihara hidup kita Semua kebutuhan kita Diberikan Tuhan melalui pekerjaan kita Dimanapun kita bekerja Jadi bagaimana kita bersama-sama hari ini ya Dengan hari ulang tahun gereja kita Pesta Gotilon Kita semua bersatu hati Bergandeng tangan untuk menumbuhkan iman jemaat dan keinginannya yang rindu untuk bertumbuh disini Biarlah kita semuanya memberikan persembahan yang paling baik untuk pelayanan di rumah Tuhan Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan hadir merayakan Pesta Ulang Tahun HKBP Menteng ke-69 pada hari Rabu 25 September 2024 dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 29 September 2024 Mari persembahkan persembahkan persembahan terbaikmu kepada Tuhan Berilah dari yang Tuhan berikan kepada Tuhan sebagai pujian dan syukur kepada Tuhan Selamat hari ulang tahun ke-69 HKBP Menteng Dan selamat merayakan Hasta Gotilon Terima kasih telah menonton! 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 Hidup kita semua saling mengasihi sesama manusia Apapun ajanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan Bapak Yesus waktu dibutuh harus mengasihi musuhmu Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapak Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapak Okumene mempersatukan umat manusia di bumi Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarjinah Kita semua saling mengasihi sesama manusia Apapun ajanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan Okumene mempersatukan umat manusia di bumi Okumene selalu membebaskan Okumene selalu mempersatukan umat manusia Okumene selalu mempersatukan umat manusia Akal imut kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan Sampai jumpa